Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak-anak masih semangat alhamdulillah ini masih sudah sore meskipun kita sudah sore tapi kita harus tetap semangat oke bagaimana kabarnya semuanya Alhamdulillah Tuhan biasa tetap semangat allahu akbar oke sebelum pelajaran dimulai kita akan berdoa dulu ya dipimpin oleh ketua kelasnya ketua kelasnya silakan ke depan Sekut berdiri memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk kembali berdoa dimulai Alhamdulillah 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 Iyakana 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Atau merasa berjiwa nasionalisme Kita akan menyanyikan lagu Silahkan kalian berdiri semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu kita akan menyanyikan profil Pancasila Kalian masih apa? Oke Ayo kita menyanyikan profil Pancasila dulu Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa Dan berahlah mulia Dan berahlah mulia Berarti dan penawar tinggi Oke Terima kasih silahkan duduk dulu Oke anak-anak Setelah itu ibu akan ngabsin dulu ya Semuanya hadir 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 ibu Oke Setelah Absen hadir semua Alhamdulillah ya Kita akan Lanjut Sebelum lanjut ke pelajaran Ibu akan Bertanya dulu sama kalian Ya Pelajaran yang Akan kita pelajari Tentang satuan panjang Baku Ya Pernahkah kalian mengukur panjang Suatu benda? Pernah Mengukur Mengukur apa? Kira-kira kalian yang sudah diukur Alat Alat Nah alat ukur apa yang kalian pakai Untuk mengukur meja Papan tulis Apa? Coba Terus Penggaris Meteran Apa lagi? Oke Nah itu Termasuk Alat ukur apa? Alat ukur Baku Oke Nah kita akan Lanjut Ke pertanyaan Coba Kalian Menurut kalian Penting gak Itu penggunaan Satuan baku Dalam pengukuran Penting Kenapa penting? Kejaraan Oke Nah itu Kalian bayangkan Kalau misalnya Satuan baku itu Tidak kita pakai Akan seperti Apakah dampaknya? Coba kalian bayangkan Misalnya Tukang Bangun rumah Atau Tukang Menjahit Baju Akan seperti Apakah dampaknya? Akan dampaknya Dampaknya Kalian Misalnya Tidak menggunakan Meteran Akan apa? Miring Oke Apa lagi? Tidak simetris Tidak akan sempurna Menceng Iya Terus Apa lagi? Iya Tidak akan Benar Oke Nah Sekarang Ibu akan ke Materi pelajaran Yang Akan Dipelajari sekarang Tapi Ibu tanya dulu Kemarin kan Ibu pernah Mengajarkan Tentang Satuan Tidak baku Kalian Tau gak Alat ukur Satuan Tidak baku Itu apa aja? Tidak Jengkau Jengkau Terus Langkah kaki Tali Ya Hasta Terus Dekka Iya Apa lagi? Langkah kaki Apalagi? Jari Boleh Iya Boleh memakai pensil Ya Boleh Oke Nah Sekarang Ibu akan Lanjut Ke pelajaran Tapi sebelum Pelajaran Yang sekarang Akan dipelajari Ibu akan Menyebutkan Tujuan Pembelajarannya Ya Tujuan Pembelajaran Hari ini Yaitu Peserta didik Dapat Mengukur Dan membandingkan Panjang Benda Menggunakan Alat ukur Satuan baku Yang sesuai Dengan benar Nah Di sini Kalian harus Membandingkan Apa? Menggunakan Alat ukur Yang benar ya Biar ukurannya Pas Terus Nomor 2 Peserta didik Dapat Mengkonferensi Satuan panjang Baku Misalnya Sentimeter Ke meter Dengan benar Nah Kalian Nanti akan Diajarin Mengkonferensi Misalnya 120 cm Menjadi Berapa Kalau Dijadikan 120 cm Dijadikan Meter Jadi berapa Itu nanti Akan diajarkan Seperti itu Nah Kita lanjut Materi Di sini Ada Alat ukur Panjang baku Ya Alat ukur Panjang baku Yang Tadi kalian Udah Bisa Di awal Menyebutkan Ya Alat-alatnya Yaitu ada Apa? Penggaris Meteran Rok Kita Ada juga Jangka sorong Terus Lanjut Di sini Ada Penggaris Atau Mistar Ya Istilahnya Ada dua Penggaris Atau mistar Ini sama aja Nah Ini penggaris Atau mistar Menggunakan Satuan Apa? Sentimeter Digunakan Untuk mengukur Seperti Apa aja? Buku Pensil Penghapus Ya Dan lain-lain Ya Kursi boleh Ya Terus Penggaris Digunakan Untuk mengukur Benda Yang panjangnya Kurang dari Satu Meter Kalau lebih dari Satu meter Tidak akan Bisa Karena penggaris Ukurannya Berapa senti? Senti Oke Lanjut Terus Di sini ada Meteran Pita Ya Ini Meteran Pita Menggunakannya Adalah Satuan apa? Sentimeter Digunakan Untuk Mengukur Kain Atau Bahan Baju Ya Biasanya Digunakan Oleh Penjahit-penjahit Ya Meteran Kita dapat Mengukur Panjang Kain Hingga 150 cm Kalau Lebih dari 100 cm Tidak akan Bisa Karena Panjangnya Memang Hanya 150 cm Atau 1,50 cm Atau 1,5 Meter Ya Gitu Terus Lanjut Roll Meter Kecil Nah Ini Meteran Gulung Biasanya Digunakan Oleh Apa Tukang Kamu Pernah Lihat Tukang Memakai Alat Ukur Yang Roll Nah Ini Menggunakan Satuan Apa? Sentimeter Meter Iya Menggunakan Satuan Sentimeter Dan Meter Kegunaannya Untuk Apa? Mengukur Panjang Tanah Pintu Meja Nah Tukang Tukang Suka Mengukur Papan Untuk Membuat Pintu Jendela Kursi Yang Kamu Dudukin Terus Disini Meter Roll Kecil Biasanya Digunakan Oleh Tukang Kayu Atau Bangunan Meter Roll Kecil Dapat Mengukur Panjang Benda Hingga Berapa Meter 10 Meter Ini Ada Alat Ukur Apa Nih Seperti Yang Ibu Bawa Ini Namanya Apa Stadiometer 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 Alat Untuk Apa Ini Mengukur Tinggi Badan Stadiometer Digunakan Untuk Mengukur Tinggi Badan Seseorang Nah Pengukurannya Kalian Harus Tahu Ini Tinggi Badan Anak Di bawah Atau Di atas Salah Kalian Disini Ada Palat Pengukurnya Tuh Disini Tuh Lihat Enggak Yang Ijo Ini Nah Ini Melihat Disini Di tengah Tengah Ini Kan Ini Sejajar Dengan Kepala Tuh Jadi Melihatnya Di Yang Benar Ini Di tengah Tengah Ini Karena Ini Sejajar Dengan Ini Ya Paham Terus Lanjut Ke Meteran Bulung Meteran Rol Besar Digunakan Untuk Apa Mengukur Panjang Lebar Tanah Kamu Pernah Lihat Enggak Kalau Kalian Misalnya Di kampung Atau Di Kota Ada Yang Mau Beli Tanah Biasanya Diukur Dengan Meteran Seperti Ini Namanya Meteran Rol Besar Kalau Tadi Rol Kecil Ya Ukurannya Sampai 10 Meter Kalau Ini Rol Hingga Berapa Itu Meter Yang Bisa Diukur 50 Meter Ya Sekarang Kalian Akan Belajar Membandingkan Atau Mengukur Kita harus Dari Mulai Apa Enol Ya Ini Contohnya Ada Mengukur Penghapus Ya Dari Enol Ini Sehingga Sampai Berapa Senti Ini 3 3 Apa 3 Sentimeter Nah Ada Yang Kedua Juga Rayon Yang Warna Ijo Ya Berapa Sentimeter Nih Kalian Lihat Dari Nol Sampai Hingga Ke 7 Sentimeter Ada Lagi Yang Biru Nih Rayon Dari Nol Sampai Berapa Nih 10 Jadi Ini Panjang Yang Biru Berapa 10 cm Ya Bisa Ya Kalian Mengukur Dari Mulai Nol Hingga Ujung Satu Ke Nol Ujung Yang Terakhir Bentunya Kalau Bentunya Ini Penghapus Misalnya 3 Sentimeter Berarti Ini Penghapus Panjang Berapa 3 Sentimeter Nah Ibu Akan Bertanya Kalian Tadi kan Udah Ibu Jelaskan Tentang Satuan Panjang Baku Sekarang Ibu Akan Bertanya Apa Yang Dibaksud Dengan Satuan Panjang Baku Satuan Yang Sudah Diakui Diakui Oleh Iya Satuan Yang Sudah Diakui Secara Internasional Ada lagi Yang tahu Satuan Ukuran Baku Satuan Yang Secara Umum Yang sudah Aku Akurat Akurat Terus Tadi Ibu Udah Menerangkan Beberapa Alat Ukur Satuan Baku Kalian Kasih Contoh Misalnya Apa Apa Alat Ukur Satuan Baku Alat Ukur Banggaris Meteran Meteran Gulung Meteran Pita Iya Nah Sekarang Ibu Nanya Satuannya 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 Apa Iya Kalau dari atas Boleh Kilometer Hektometer Simeter Meter Dekameter Dulu Tadi ya Sebelum Desimeter Coba Kalian Ada yang Tahu gak Dari Kilometer Bisa gak Nyanyinya Bisa Coba Kita nyanyikan Sejenak Kilometer Terhektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Terakhir Milimeter Kalau Naik Itu Dikali Para Turun Itu Dikali Nah Kalian Kalian Sudah Apal Berarti Sudah Tahu Tuan Panjang Dari Kilometer Hingga Milimeter Nah Sekarang Ibu Akan Perlihatkan Untuk Perbandingan Kalian Tahu gak Kalau Kalian Membandingkan Misalnya Kalian Mengukur Pintu Pintu Sekolah Dengan Mengukur Meja Yang Ini Ya Kira-kira Kamu bisa gak Membandingkan Mana yang Paling pendek Mana yang Panjang Yang pendek Apa Meja Meja Kalau yang Panjang Pintu Nah Sekarang Ibu akan Tanya Ma Alika Buku Yang ada Di depan Kamu Sama Jari Tangan Kamu Yang pendek Mana Yang panjang Mana Yang panjang Buku Iya Pinter Boleh dong Tepuk tangannya Oke Sekarang Adem Coba Ibu Akan Membandingkan Misalnya Papan Tulis Dengan Meja Bu Guru Ya Yang panjang Mana Dan yang Pendek Mana Nah Iya Betul Tidak Oke Oke Tepuk tangannya Buat Adem Oke Kita akan Lanjut Setelah materi Ini Dibagikan LKPD Kalian Harus Kerja Kelompok Ya Kerja Kelompok Harus Bersama-sama Berarti Kalian Kalau ada tugas Nanti Lihat LKPD Tugasnya Apa Kalian Harus Sesuai Dengan LKPD Kalau Kalian Mengerjakannya Sama-sama Akan Cepat Ini Ibu Akan Membagikan Kelompok Satu Ya Kelompok Dua Berdua Harusnya Berdua Silahkan Kalian Ukur Ajam Yang Diukur Kalau Kalau Sudah Kita Akan Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok Kalian Sudah Siap Sudah Oke Sebelum Kita Presentasi Agar Kita Tetap Semangat Bagaimana Kalau Kita Tepuk Semangat Dulu Atau Tepuk Satu Tepuk Tepuk Dua Tepuk Tiga Tepuk Tiga Dua Satu Oke Agar Lebih Semangat Kita Tepuk Semangat Dang 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 Deng 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 Aha Aha Ma Aha Aha Kat Aha Aha Semangat Oke Sudah Semangat Lagi Oke Kita Akan Mulai Presentasi Dari Mulai Kelompok Siapa Yang Siap Kelompok Satu Siap Kelompok Satu Siap Oke Silahkan Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dan Teman-teman Dari Kelompok Dua Akan Mempresentasikan Nasir Keja Kelompok Kelompok Saya Mengukur Buku Paket 29 Sentimeter Meja 65 Sentimeter Tempat Pensil 21 Sentimeter Botol Minum 22 Sentimeter Pulpen 4 Sentimeter Tinggi Badan Wafa Benda Yang Paling Panjang Yaitu Buku Paket Benda Yang Paling Pendek Yaitu Pulpen Tinggi Badan Wafa 138 Sentimeter Tinggi Badan Priska 123 Sentimeter Tinggi Badan April 117 Sentimeter Tinggi Badan Alika 120 Sentimeter Tinggi Badan Resci 127 Sentimeter Tinggi Badan Yang Paling Tinggi Yaitu Wafa Tinggi Badan Yang Paling Pendek Itu April Kesimpulan Yaitu Alat Ukur Satuan Baku Seperti Meter Sentimeter Meter Dan Meter Adalah Standar Yang Telah Disepakati Secara Umum Maka Satuan Baku Adalah Alat Ukur Yang Paling Akurat Untuk Mengukur Sesuatu Benda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Gimana Pendapat Kalian Presentasi Kelobok 2 Tangkapannya Bagaimana Bagus Atau Tidak Bagus Betul 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 Tepuk Kemanda Buat Temenya Oke Sekarang Kelompok Tiga Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dan teman-teman dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Kelompok saya mengukur Satu meja panjangnya 65 cm Dua kursi panjangnya 75 cm Tiga buku panjangnya 29 cm Empat tempat pensil panjangnya 21 cm Lima pensil panjangnya 14 cm Satu arsa tinggi badan 134 cm Dua salman panjangnya eh tingginya 121 cm Tiga mufik panjangnya 128 cm Empat sultan panjangnya 123 cm Lima raya tinggi 130 cm Kesimpulannya Jadi kesimpulannya yaitu alat ukur satuan baku adalah alat ukur yang akurat Yang sudah diakui secara umum yang membuat dalam menyelesaikan dalam pengukuran panjang Tinggi badan yang paling tinggi yaitu arsa Tinggi badan yang paling pendek yaitu salman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke setelah ini ibu akan mengadakan evaluasi Ya evaluasi sendiri-sendiri tidak berkelompok Silahkan 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 coba jessy ke depan nah disini ada sebuah penggaris memiliki panjang 20 cm tulis 20 cm 20 cm panjang kita akan membuat kesimpulan baku itu yaitu alat ukur yang akurat yang sudah diakui secara umum yang membuat dalam penyelesaian panjang untuk kehidupan di setiap hari dan kalian tahu jadi kesimpulannya kalau kita tidak mengukur dengan alat baku kita hasilnya tidak akan sempurna selanjutnya kita nanti akan pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang konferensi apa pengukuran alat baku atau mengkonfensi ya ya mengkonfensi kesatuan panjang misalnya dari senti ke meter sekat berdiri memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duduk kembali berdoa dimulai berdoa dimulai Sampai jumpa.